Penyanyi Nindi Ayunda memberikan kesaksiannya terkait kasus narkoba yang membeli sang suami Askara Parasadi Harsono. Dalam keterangannya, Nindi pengaku tak mengetahui Askara diringkus polisi di rumahnya. Hal ini lantaran mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2020 lalu. Sidang kasus narkoba dan senjata api yang menyeret Askara Parasadi Harsono dikelar pada Senin 26 April di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Askara mengikuti jalannya persidangan secara daring, sedangkan Nindi datang langsung ke PN Jakbar. Dikutip dari Watakotalev, kepada Majelis Hakim, Nindi mengatakan tak mengetahui Askara dipeguk di kediamannya. Hal ini disebabkan keduanya yang sudah pisah rumah sejak Desember 2020 lalu. Untuk diketahui, Askara diringkus pada 7 Januari 2021 lalu di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nindi mengaku baru mengetahui penangkapan tersebut saat dirinya berulang tahun ke-32 pada 10 Januari. Kabar ini diterima Nindi dari matuanya melalui pesan singkat. Pelantun cinta cuma satu itu kemudian menghubungi kerabatnya untuk memastikannya. Selama 10 tahun membina rumah tangga dengan Askara, Nindi mengatakan tak mengetahui bahwa suaminya merupakan pengguna narkoba. Kedatian demikian, Nindi mengungkapkan ia tahu bahwa Askara sering mengonsumsi ganja sebelum menikah. Atas hal ini, Nindi pun membuat kesepakatan dengan Askara agar tak lagi menggunakan narkotika setelah menikah. Nindi pun menyadari bahwa kasus yang memberit Askara cukup berat. Untuk itu, ia meminta majelis hakim untuk meringankan hukuman untuk Askara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!